Surabaya, Jawa Timur dimana ratusan pekerja seks dan mucikari yang biasa beroperasi di lokalisasi doli dan jarak menggelar upacara bendera. Mereka bertekad untuk melawan penutupan sekaligus mendeklarasikan pembukaan kembali wisata permesuman. Upacara yang digelar ratusan pekerja seks dan mucikari di lokalisasi doli dan jarak Surabaya, Jawa Timur ini menandai pembukaan kembali areal doli yang sebelumnya dinyatakan ditutup oleh pemerintah kota Surabaya. Upacara ini berlangsung di sepanjang gang doli di kawasan Jalan Putat, Jaya Surabaya sehingga banyak menarik perhatian warga sekitar yang kebetulan melintas. Seluruh petugas upacara ini adalah PSK. Dari pengibar bendera, komandan upacara, pembaca teks proklamasi sampai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 semuanya adalah pelacur dan mucikari. Sedangkan pemimpin upacara dilakukan oleh Ketua Advokasi Front Pekerja Lokalisasi, ANISA. Upacara ini adalah bentuk perlawanan terkait penutupan lokalisasi terbesar si Asia Tenggara beberapa waktu lalu. Sampai saat ini yang tergabung dalam peron pekerja lokalisasi tidak ada yang mengambil kompensasi. Artinya itu ditolak atau memang belum menerima? Iya, ditolak. Meski bertekad menolak penutupan, para PSK dan mucikari ini tetap menghormati bulan suci Romadon. Aktivitas bisnis esek-esek kembali mereka lakukan selepas lebaran. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!